Pemirsa di awal masa kerjanya, Jaksa Agung Sanityar Burhanuddin akan fokus membenahi sumber daya manusia di internal kejaksaan. Sementara itu, mantan Jaksa Agung Muhammad Prasetyo meminta seluruh pihak mendukung ST Burhanuddin, memimpin institusi kejaksaan. Muhammad Prasetyo dan Sanityar Burhanuddin menggelar acara pisah sambut di kantor Badan Diklat Kejaksaan Republik Indonesia Jakarta pagi tadi. Dalam sambutannya, mantan Jaksa Agung Muhammad Prasetyo yakin di tangan Sanityar Burhanuddin, kejaksaan mampu menjadi institusi yang lebih baik. Sementara di awal masa kerjanya, Sanityar akan fokus membenahi sumber daya manusia terlebih dahulu. Beliau sangat tahu anatomi kejaksaan sama dengan saya dulu. Itu yang selalu saya harapkan dan saya doakan, kiranya kejaksaan berada di tangan Jaksa sendiri. Dia lebih tahu segala-galanya. Kita doakan saja, Pak Burhanuddin akan bisa melanjutkan apa yang sudah kita lakukan dan bahkan harapan saya akan bisa mencapai hasil yang lebih baik. Pasti, pasti program prioritasnya saya akan menangani SDM-nya dulu, supaya kita sempat bisa lari ya. Presiden Jokowi Dodo menunjuk Sanityar Burhanuddin sebagai Jaksa Agung dalam Kabinet Indonesia Maju periode 2014-2019. Sanityar Burhanuddin berasal dari kalangan internal kejaksaan. Dari Jakarta, Nadia Raisa, Septian Bayu, M. Indra Purnama, Ainyus melaporkan.